Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno. Jadi di video ini kita akan belajar yaitu sebuah framework, yaitu framework PHP, framework bahasa pengalaman PHP, yang bernama framework Laravel. Nah, framework Laravel di video ini kita akan belajar yaitu Laravel versi 10, dan di video ini kita akan mulai belajar dari dasar ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai belajar, jadi di video ini saya khususkan untuk dan kita siapkan ya apa aja software-software yang akan kita gunakan untuk belajar Laravel ini. Nah, yang pertama teman-teman itu siapkan yang namanya text agitor yaitu Visual Studio, kalau saya sarankan teman-teman download Visual Studio Code ya. Nah, download aja sesuaikan dengan sistem operasinya. Nah, karena saya sudah mendownload Visual Studio Code dan teman-teman udah install, oke, ini saya close folder dulu. Nah, sudah terinstall. Nah, ada beberapa yang harus teman-teman install ya, yaitu extensinya, yaitu extensi Laravel. Nah, teman-teman install ya, yaitu Laravel Black Sniped, Laravel Sniped, Laravel Artisan, ya. Kemudian ada yang namanya, ini, Laravel, ya, extra installation, Laravel Black Formatter. Nah, nanti teman-teman install aja yang ini. Nanti untuk yang lain itu teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Oke, teman-teman, kemudian teman-teman install aja yang namanya material. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang baru belajar, baru nginstall Visual Studio Code ya. Ya, itu install material icon agar nanti tiap-tiap folder teman-teman itu berubah iconnya ya. Nah, ini saya buka dulu, ini misalnya. Nah, ini, nah, seperti ini ya, contohnya. Project yang kita buka, nanti foldernya itu akan menyesuaikan warna, bentuk, baik itu folder maupun file ya, sesuai dengan extensinya. Oke, saya close dulu. Nah, itu ya, yang pertama kali teman-teman install. Nah, kemudian teman-teman install yang namanya, yaitu web server ya, yaitu namanya adalah, ada yang sum ya, kemudian ada yang web. Nah, kenapa? Untuk level 10 ini, itu kita wajib menggunakan PHP versi 8.2, minimal ya. Nanti kita lihat ya di website resminya. Nah, mungkin pada umumnya, teman-teman lebih kenal dengan yang namanya sum. Nah, saya tidak menggunakan sum, kenapa? Karena sum ini kita tidak bisa, bisa aja kita install lebih dari 1 ya. Misalnya kita install versi PHP-nya 8, versi 81, 82, versi 7, dan versi 5. Tapi, kita install 3 kali. Dan, itu pun akan berisiko port-nya bentro ya, teman-teman. Jadi, saya tidak pakai ini, karena saya juga, selain dari PHP versi 8, saya juga membutuhkan PHP versi 7 untuk membuka projek yang lain. Kemudian ada versi 5 ya, itu tergantung kebutuhan. Saya lebih mengkomendasikan, teman-teman, untuk menggunakan web server ya. Tapi, kalau teman-teman sudah fokus ke PHP versi 8, ya install sama aja ya. Ini sama aja, beda software-nya aja. Kalau WAM, ya di sini saya sudah install WAM, saya di sini pakai WAM. Jadi, di WAM ini, teman-teman, itu bisa menyesuaikan PHP-nya yang mana yang ingin dijalankan ya, untuk versi PHP-nya. Karena, di WAM ini sudah satu paket versi PHP-nya. Di sini ada versi PHP-nya, di sini saya lagi menjalankan versi PHP-7 ya. Karena, kalau versi PHP-7 ini, saya sedang menggunakan. Jadi, tanda ceklas ini berarti PHP yang sedang menjalankan versi 7. Kalau teman-teman ingin menjalankan versi 8, ya tinggal menjalankan aja. Nah, nanti kalau PHP versi 8, ada lagi versi terbaru, kita tinggal install aja versi PHP terbarunya. Tinggal kita update ya. Nah, kita tinggal pilih aja mana yang ingin dijalankan. Nah, ini kan jalan versi 7 itu. Nah, ini saya coba ya. CMD. Nah, ini PHP. Main version. Oke, nah ini versi tertinggi ya. Versi 8 ya, yang terinstall. Nah, ini yang sedang dijalankan. Nah, jika teman-teman ingin menjalankan versi PHP-8, tinggal dipilih aja versi PHP-nya. Ini saya contohkan ya. Localhost. PHPMyAdmin. Nah, untuk login-nya itu root. Password-nya dikosongkan aja. Nah, teman-teman cek versi PHP di sini ya. Nah, ini sedang berjalan versi PHP-7 ya. Nah, jika teman-teman ingin ganti dengan versi PHP-8, mungkin butuh PHP versi 8. Itu diklik aja. PHP versi 8-nya. Nah. Oke, nah kita tunggu. Nah, sekarang lagi update. Oke, mengganti versinya. Mengupdate settingannya. Ini versi 8 ya, sedang jalan. Oke, kita refresh. Oke, nah ini jalan versi 8 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, teman-teman install aja. Kemudian teman-teman install yang namanya komposer ya. Jadi, kita gunanya komposer ini adalah untuk mendownload defendensi-defendensi dari PHP. Atau kita bisa download, nanti mendownload paket-paket, paket-paket, paket-paket PHP itu melalui komposer ya. Nah, nanti kita juga menginstall yang namanya Laravel itu dengan adanya komposer. Jadi, kita bisa nginstall secara online ya. Kita nginstall langsung gitu. Jadi, nginstallnya menggunakan komposer ya, untuk membuat proyeknya. Nah, ini download ya. Saya kebetulan udah download ya. Saya coba download dulu. Oke, bagi teman-teman yang belum download. Silahkan nanti di-download. Nah, ini saya close dulu. Nah, di... Oh, ya saya udah download ya. Oke, open. Ya, kita install all users. Ini lebih direkomendasikan installnya. All users ya. Nah, ini next aja. Oke, nah. Nah, ini kita akan memilih salah satu versi PHP yang digunakan ya di komposer ini. Kita pakai versi PHP 8.2 ya. Oke, next. Oke, nah next. Oke, next. Install. Ya. Nah. Nah, bagi yang tidak keluar versi PHP-nya tadi pilihannya. Jadi, teman-teman tinggal download ya. Bagi yang tidak keluar. Jadi, di-download aja seperti ini. Ini tidak keluar ya. List-nya. Jadi, di-browse aja. Dicari installannya. Itu kalau sum, buka folder sum-nya. Kalau uam, buka folder uam-nya. Nah, kemudian ada yang namanya di sini. Taruhnya ya. Bin. Ya, PHP. Nah, ini tinggal dipilih. Cari php.exe-nya ya. Nah, seperti itu aja. Oke. Karena ini saya sudah install ya. Nah, kalau sudah install. Berhasil install. Kita cek di sini. Ya. Namanya composer. Oke. Sudah muncul ya. Teman-teman di terminalnya. Oke. Kalau sudah. Jadi, di sini kita bisa lihat ya. Olah rafel. Oke. Jadi, larafel ini. Jadi, saat ini kita siapkan dulu ya software-nya. Jadi, mungkin kita tunggu nanti di sini ya. Kita mulai. Saat ini, saat video ini dibuat, itu larafel sudah versi 9 ya. Dan kita lihat versi 10 ini akan launching dalam waktu dekat ini sejak video ini dibuat. Kita lihat prolog-nya, release note-nya. Nah, di sini ya. Jadi, versi PHP 10 itu minimal menggunakan, larafel 10 ini minimal menggunakan versi 8.1 sampai versi 8.2. Itu akan release dalam kuartal pertama. Itu antara, jadi satu kuartal ini, itu tiga bulan. Jadi, satu kuartal tiga bulan. Jadi, perkiraan rilisnya dalam waktu dekat ini, itu antara, sekarang saja video ini dibuat, itu Januari, Februari, Maret. Mungkin akan keluar dalam bulan Februari akhir atau Maret pertengahan ya. Nah, itu nanti akan bug ya, bug fix-nya itu sampai bulan Agus ya. Akan selalu diperbarui, mungkin mulai dari versi PHP, versi larafel 10.0.1 ya. Nanti akan di-fix ya, bug-nya sampai tahun 2024. Nah, kalau versi PHP larafel 9 itu akan di-fix bug-nya itu sampai bulan Agus. Jadi, setelah bulan tanggal 8 Agus, itu versi PHP 9 tidak akan di-update-update lagi ya. Nah, sekarang terakhir itu versi 8.5 ya, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, kemudian security fix-nya itu sampai Februari 2024 ya. Ini 2023, itu di-update-nya dan security-nya sampai 2024 ya. Nah, nanti kalau larafel versi 11 itu lama lagi ya, teman-teman. Itu di kuartal pertama, itu tahun 2024. Berarti setiap tahunnya larafel mengeluarkan, meningkatkan versinya ya. Jadi, satu tahun satu versi ya, teman-teman. Nah, ya seperti itu. Jadi, ada beberapa ya. Jadi, minimalnya, require-nya itu minimal versi PHP 8.1. Bagi teman-teman menggunakan versi PHP 8.0 itu nggak akan bisa. Nah, ya teman-teman. Itu tidak akan bisa. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan WAM. Dan WAM-nya itu tidak ada versi PHP 8.2, teman-teman bisa langsung download ya. Ini saya tentukan cara download-nya. Itu di sini ya. Ingin menambah versi PHP-nya. Ini di klik kanan. Help. Nah, ini go to web server. Nah, di sini akan menyediakan patch-patch update-annya ya, teman-teman. Nah, ya itu teman-teman cari aja. Extensinya, ya itu installernya versi 64-bit. Ini udah terakhir 8.2.0 ya. Jadi, saya pakai yang versi terakhir 1. Udah versi 8 yang terakhirnya 1. Versi 7 yang terakhirnya. Dan versi 5 yang terakhirnya. Udah itu aja saya download. Kalau ada lagi versi 8.3, nanti mungkin 8.2 nggak saya pakai lagi. Saya hapus aja. Nanti teman-teman download. Dan teman-teman install seperti biasa ya. Ini formatnya XC ya. Lihat pojok kiri bawah sini ya, teman-teman. Itu XC ya, extensinya. Nah, nanti ada update-update-nya di sini ya. Jadi, web server ini update-nya. Itu kita tinggal update patch-nya saja ya, teman-teman. Tinggal update versi patch-nya saja. Nah, itu enaknya pakai web server ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi nanti untuk video kedua kita akan belajar cara nginstal Laravel. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.